Indonesia tercatat 14 kali mengikuti kualifikasi Piala Dunia, bagaimana hasil yang didapat oleh tim berjulukan Squad Garuda itu. Timnas Indonesia pertama kali berpartisipasi di kualifikasi Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Dalam kualifikasi Piala Dunia tersebut, timnas Indonesia satu grup dengan timnas Jepang di babak kedua grup 12, akibat Jepang mundur, Squad Garuda lolos ke putaran final. Namun, laju timnas Indonesia terhenti di babak pertama Piala Dunia 1938, skuad Garuda dihajar timnas Hongaria 6 gol tanpa balas. Partisipasi kedua timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia terjadi pada 1958, namun, skuad Garuda mundur di babak kedua, padahal di babak pertama, skuad Garuda mampu menjadi juara grup 1 di atas China dan Chinese Taipei. Timnas Indonesia memilih mengundurkan diri dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 akibat satu grup dengan timnas Israel. Timnas Indonesia meminta kepada FIFA untuk menggelar partai kontra Israel di tempat netral, sebab Indonesia tidak mengakui kedaulatan Israel. Namun, keinginan skuad Garuda ditolak FIFA.